Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama, tanya warga Denpasar, warga dari luar Bali terus berdatangan ke rumah Angeline untuk berdoa dan ungkapkan simpati. Sementara itu, polda Bali masih memeriksa keterlibatan Madrid dalam kasus pembunuhan Angeline. Ratusan warga dari Denpasar dan luar daerah Bali, minggu pagi mendatangi kediaman Angeline di jelas sedap malam sanur Denpasar. Sejak jasad Angeline ditemukan 10 Juni lalu, rumah Angeline ramai dikunjungi warga setiap harinya. Kunjungan warga semakin meningkat saat libur akhir pekan. Simpati warga dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai berdoa di Pura, memberi karangan bunga hingga pernak-pernik doa lainnya. Ya, kita sesama ibu ya, merasa gimana gitu mas ya, sedih. Mungkin harapannya itu apa terhadap proses hukum yang sekarang berlangsung? Ya, mudah-mudahan ya, diproses ya, seperti hukum yang berlaku gitu mas. Selain warga, simpati juga terus berdatangan dari teman sekolah Angeline. Putu Yunianti salah satunya, kawan sekelas Angeline ini berdoa dan memberikan karangan bunga. Buat, buat untuk tenang-kenangan supaya Angeline bisa senang-kenang di sana. Kenal Angeline ya? Kenal. Sementara itu, pemeriksaan kasus pembunuhan Angeline terus dilakukan Polda Bali. Sabtu siang, ibu angkat Angeline, Magrid, diperiksa selama 7 jam di Direkturat Kreser Sekriminal Umum Polda Bali. Magrid dicecar 53 pertanyaan. Sebagai saksi dalam kasus pembunuhan ini, Magrid juga diminta menjelaskan secara rinci kronologis hilangnya Angeline pada tanggal 16 Mei lalu. Kepada penyidik, Magrid membantah membunuh putih angkatnya Angeline. Kecurigaan belum ada, karena ditanya dia bilang tidak tahu, tidak ada. Tidak betul si Agus apa? Iya, ditanya sama Agus, Agus bilang tidak ada, tidak tahu. Berarti tidak pula pemeriksa kamarnya Agus? Diperiksa? Diperiksa. Diperiksa. Hingga satu malam, status Magrid masih sebagai saksi kasus pembunuhan Angeline. Tip penyidik baru menetapkan Agus Tei sebagai otara sangga tunggal kasus pembunuhan ini. Rencananya, Magrid akan jalani pemeriksaan sebagai tersangga kasus penelantaran anak hari seni esok. Tim Liputan melaporkan untuk NET.